Intro Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Yasi Syarif. Basar das mulai menggunakan alat multi beam side scan sonar yang mampu mendeteksi benda hingga kedalaman 2000 meter guna mencari badan KM sinar bangun di Danau Toba. Seorang terduga teroris yang berprofesi sebagai karyawan dealer motor di Cirebon, Jawa Barat ditangkap tim Densus 88 anti-teror. Polisi kembali menutup jalur tof fungsional dari wilayah Pemalang Batang hingga Semarang. Menyusul mulai kembali normalnya jalur arteri panturah dari arus balik dan mudik.